Intro Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ghanip Warsito memastikan Rumah Sakit Terurat atau RSD Wisma Adat Kemayoran Jakarta Pusat siap mengantisipasi terjadi lonjakan jumlah pasien pasca libur lebaran. Ghanip Menyampaikan 5.000 lebih tempat tidur sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi jika terus terjadinya lonjakan. Selain itu, Ghanip juga mengungkapkan untuk jumlah tenaga kesehatan atau nakes yang menangani pasien terbilang masih cukup. Pasalnya, jumlahnya sudah teruji kalau menangani lonjakan kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Intro Lebih lanjut kendati begitu, Ghanip berharap tidak ada lonjakan kasus positif COVID-19. Terus menerus pasca momen lebaran tahun ini. Intro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!